Intro Dari survei McKinsey Global Institute, gambar grafik, terlihat produktivitas industri konstruksi sangat rendah. Dari tahun 1947 sampai tahun 2012, meskipun tahun 1965 dan 1968 sudah istapis IMA dan PMI, termasuk proyek-proyek misal tersebut, dikristalkan menjadi PMBOK di tahun 1990, tetap kita lihat produktivitas industri konstruksi masih sangat rendah. Yang menjadi trigger bagi Prof Barat dari PMBOK di Indonesia dan Prof Koskila dari Edesfield, memkembangkan link construction sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas industri konstruksi yang sangat rendah ini, dan terbukti dalam banyak sukses story. Baik Pak, jadi mungkin saya bisa cerita sedikit bahwa memang PP kita baru memperkenalkan link construction di tokol daripada link construction kita belum sepenuhnya lengkap mengikuti, tapi bisa dilihat dari pencapaian-pencapaian yang sudah kita capai selama ini, yaitu terutama dalam hal peningkatan kualitas hasil pekerjaan kita, terutama di proyek-proyek gedung yang dikerjakan oleh PTPP, itu sangat signifikan peningkatannya, sehingga membuat para stakeholder kita itu sudah bisa mengenal PP dalam tingkat kualitas hasil pekerjaannya yang sangat baik. Dan ini mendapatkan penghargaan sampai dengan level Bapak Presiden Republik Indonesia kita, dalam menurutnya Pak Jokowi, sangat memuji hasil pekerjaan daripada PTPP. Lalu juga di sisi lain, dari pencapaian dari kualitas pekerjaan tersebut juga kami di sini tidak menemukan lagi kasus-kasus adanya penyimpangan yang berupa kenaikan biaya pelaksanaan. Jadi biaya pelaksanaan dari proyek-proyek kami tersebut, terutama di proyek-proyek gedung pun juga sangat terkontrol dengan baik, dan juga profitabilitas dari proyek-proyek itu bisa terjaga sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Jadi memang manfaat dari Lean Construction itu sangat dirasakan oleh kami, PTPP, terutama dalam pekerjaan kami di proyek-proyek konstruksi bangunan kedua. PTPP pada awal implementasi ditampilkan oleh consultant Lean PTPQI, yaitu mulai dari pelakutan Lean Construction, Maturity Assessment, workshop pengenalan tools Lean Samba dengan Paleting Project. Saat ini kami memasuki proses OVIP-AV, serta dalam proses standarisasi tools Lean ke seluruh proyek di PTPP. Melidikan kan, sejak tahun 2019, PTPP sudah mendeklarasikan Lean Construction sebagai strategi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas kerja operasi, sehingga laba perusahaan progresif meningkat. Saat ini kami sedang menggalakkan program Lean Construction yang kami uji coba di salah satu proyek. Kemudian kami lanjutkan dengan Get Assessment, sehingga dapat mengetahui seberapa siap kita untuk bisa menerapkan Lean Construction secara korporasi. Kami harapkan dengan program Lean Construction ini dapat memperbaiki kinerja perusahaan untuk bisa lebih baik, lebih produktif, dan memberikan value bagi customer kami. Rencanakan semua pekerjaan di lapangan untuk bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat di awal. Tetapi, semua rencana tadi itu akan menjadi percuma ketika memang hanya kita sebagai memkon yang merencanakan, tapi tanpa tahu bagaimana meniliver itu ke rekanan-rekanan kerja kami di lapangan. Yang terkadang muncul miskomunikasi, ada kesalahan-kesalahan gambar, ada kesalahan-kesalahan yang non-teknis yang kami tidak tahu. Penerapan Lean Construction yang dilaksanakan di Rusun Ujung Menteng ini adalah dengan metode Resplanning System, Purplanning. Dan ternyata membawa hasil yang baik ya, karena di Rusun Ujung Menteng ini menggunakan perusahaan last plan system dan purplanning ini sampai mencapai surplus progresif sampai dalam 13%. Walaupun hanya sekedar trial tim proyek, itu banyak sekali nilai-nilai yang didapat dari apa yang diajarkan, apa yang diperkenalkan oleh PGI melalui pro-planernya, yaitu bagaimana mengimplementasikan last plan system. Jadi, banyak hal yang kita akhirnya membuka mindset kita. Siap? Siap. Ayo, satu, dua, tiga. Ayo, berkata-kata, ruang biasa. Yes, 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 kita harusnya. Yes, yes, yes. Kolega yang belakang biar bangun. Terima kasih.